Intro Profil Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambei baru-baru ini cukup disorot publik. Hal itu lantaran dirinya disebut berpotensi menjadi Menteri Presiden Jokowi Dodo jika Menteri dari Partai Nasdem Resafel Kabinet. Diketahui, Oli dapat dikatakan menjadi satu di antara orang kepercayaan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Hal itu dibuktikan saat Oli pernah dipercaya menampingi Megawati mengunjungi Korea Selatan pada 14-18 September 2022 lalu. Sejumlah kegiatan di Korea Selatan tersebut dihelat seperti melakukan kesepakatan kerjasama. Di antaranya, kerjasama dengan bidang pangan antara Jeju National University dan Badan Riset Inovasi Nasional dan Kementerian Kelautan Perikanan. Bahkan Megawati Soekarno Putri tak ragu menyebut Oli Dondo Kambei sebagai sahabatnya. Hal itu pernah disampaikan Megawati saat memberikan sambutan dalam perayaan Natal Keluarga Besar PDI Perjuangan Sulawesi Utara. Di mana, acara tersebut digelar di Manado Grand Palace atau NGP Jumat 21 Desember 2018 lalu. Sebagai informasi, Oli Dondo Kambei merupakan Gubernur Sulawesi Utara yang telah menjabat selama dua periode, yakni pada tahun 2016 hingga saat ini. Di PDI Perjuangan, Oli mengemban jabatan strategis, yakni sebagai pendahara DPP PDI Perjuangan. Bahkan pada tahun 2009, Oli pernah dipercaya menjadi pendahara fraksi PDI Perjuangan. Pria kelahiran 18 November 1961 itu lolos ke DPR pada periode 2004-2009. Saat itu, dia dipercaya menjadi anggota Komisi 11 hingga satu tahun menjadi anggota Dewan, lalu ia dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 11. Lantas, Oli kembali terpilih menjadi Wakil Rakyat periode 2014. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun Solo Official.